Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa dengan saya Siti Unifitria SPDS MSI Dari kota Salatiga Kali ini saya masih sama Masih ingin memberikan materi-materi pelajaran Terutama untuk siswaku Untuk kali ini adalah untuk siswaku kelas 8 Yaitu babnya mengenai sistem pencernaan pada manusia Bab yang keempat Dan pada kali ini adalah pembahasan soal uji kompetensi Langsung saja kita mulai Pembahasan ini masih sama Saya dasarkan yaitu buku IPA untuk siswa terbitan KEMBITBOOT Ditujukan untuk kelas 8 SMP Kurikulum 2013 Langsung saja kita mulai ya Pembahasan soal yang pertama Tetapi seperti biasa Saya mohon ya Dukungannya untuk channel saya Yang belum subscribe, like, komen, dan share Mohon subscribe, like, komen, dan share Agar kami tambah semangat Dalam menyediakan video-video pembelajaran IPA Untuk siswa-siswi SMP Soal yang pertama Bahan makanan yang dikonsumsi setiap hari Harus mengandung sejumlah besar bahan Titik-titik Ya Coba Komponen yang paling utama diperlukan Untuk sumber energi dan pembangun itu adalah Ya Jawabannya jelas apa? D Karbohidrat itu sumber energi Protein itu sebagai pembangun Baru nanti dibutuhkan mineral Dan juga vitamin dan air dan sebagainya Ya Betul Jadi jawabannya adalah D Soal yang kedua Ketika melakukan uji makanan dengan biurit Ya berarti ini uji protein ya Karena dengan biurit Tampak muncul warna ungu pada makanan Hal ini menunjukkan Kita tahu ya Uji biurit itu Diberikan pada Z yang mengandung unsur protein Dan warnanya kalau positif Mengandung protein itu warnanya ungu Berarti ini jawabannya adalah Kita tahu ya Buret itu Muncul warna ungu pada makanan Hal ini menunjukkan Makanan menganung protein Ya Ini berarti jawaban ini adalah salah Ya Salah Jawabannya yang betul adalah Bukan 2D ya Tapi ini Beli makanan mengandung protein Ya Langsung saja Nomor selanjutnya Ketika Siti membeli makanan Selalu Penjualannya membungkus Dengan menggunakan kertas Ternyata Pada kertas Tampak moda yang membuat kertas Jadi terlihat transparan Nah Pasti kalian bisa ya Hal ini terjadi karena Nah Yang bisa membuat transparan kertas Itu ya pasti yang mengandung minyak-minyak Nah disini Yang mengandung minyak adalah Ya Ya Lemak Jelas ya Jawabannya adalah B Nomor 4 Seseorang yang hanya mengonsumsi Nasi saja dalam menu makanannya menjadi tidak sehat Karena Nasi saja kan berarti hanya mengandung karbohidrat Padahal tubuh kita tidak hanya butuh karbohidrat Tetapi juga protein dan zat yang lain Berarti jawabannya adalah B Jelas ya Karena nasi tidak mengandung cukup protein dan lemak untuk tubuh Nomor selanjutnya 5 Pada saat masa pertumbuhan Sebaiknya seorang Seorang anak mendapat asupan Bahan makanan yang banyak mengandung Pertumbuhan Ya Pembangun Jat itu adalah Jelas protein Nomor 6 Saat berpuasa Kadar gula dalam darah menjadi rendah Makanan yang paling cocok Untuk segera memulihkan kondisi tubuh Adalah Ya Kadar gula dalam darah menjadi rendah Berarti makanan yang cocok yang banyak mengandung Gula Ya Berarti jawabannya C Nomor 7 Sistem pencernaan yang melakukan gerak peristaltik pertama adalah Urut dari atas Ya Mulut tidak mungkin Lambung Iya Kerongkongan Iya Usus Juga iya sih Ya Jawabannya jelas Karena ini yang ditanyakan adalah Yang pertama Berarti yang paling atas Kerongkongan Ya Sekarang nomor 8 Organ pencernaan yang bersifat sangat asam Bertugas untuk membunuh bakteri dan mencerna protein adalah Di dalamnya yang mengandung HCL Ya Pasti lambung Ya Asam Kelambung Ya Soal nomor 9 Pencernaan pada tubuh manusia meliputi Kan ada dua Pencernaan Mekanis dan Kimiawi Mekanis dengan bantuan gigi dan Gerakan peristaltik dan sebagainya itu Sedangkan kimiawi dengan bantuan enzim Berarti jawabannya adalah B Nomor 10 Proses pemecahan karbohidrat dalam tubuhmu terjadi pada Ya Karbohidrat itu mulai dari mulut saja sudah dipecah ya Kalau di lambung tidak ada Tapi di lambung itu kan Kan singkatannya H H Pr Ya HCL Pepsin Raining Berarti tidak ada di lambung ya Mulut dan Usus halus ya B Nomor 10 B Sekarang yang Jawaban Urayan Suatu bahan makanan ketika diuji dengan biuret memunculkan warna ungu Ketika diuji dengan lugol tidak terjadi perubahan warna Dan ketika diuji dengan benedik ya Untuk menuju adanya gula Memunculkan warna merah bata Mengandungkan apakah makanan tersebut Berikan contoh makanan tersebut Yang mengandung merah bata berarti mengandung gula ya Jawabannya Bahan makanan yang diuji dengan biuret terjadi perubahan warna menjadi ungu Berarti dia protein Diuji dengan benedik Terjadi perubahan warna merah bata berarti mengandung gula ya Tadi sudah dibahas Yang nomor 2 Sebutkan urutan saluran pencernaan dari awal hingga akhir Mengapa waktu yang diperlukan makanan untuk dicerna pada tiap organ pencernaan berbeda-beda Jelaskan Urutannya adalah mulut, keronggongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus Waktu yang diperlukan makanan untuk dicerna pada tiap organ pencernaan berbeda-beda Karena beberapa faktor diantaranya adalah Kandungan bahan makanan yang berbeda Perbedaan struktur organ pencernaan Ukuran panjang setiap organ berbeda Dan enzim yang dihasilkan pada tiap organ juga berbeda Nomor 3 Makanan yang dikonsumsi seseorang dapat mengandung bakteri Untuk mencedah perkembangannya bakteri tersebut Organ apakah yang dapat membunuh bakteri Bagaimana cara kerja organ tersebut Tadi sudah dibahas ya Lambung karena di dalamnya ada HCL Nah saat kondisi asam HCL kan asam Itu mematikan bakteri Nomor 4 Apabila seseorang makan daging Organ apakah yang paling berperan dalam pencernaan bahan makanan tersebut secara kimiawi Daging ayam yang mengandung protein Organ yang berperan melakukan pencernaan protein Yaitu lambung Di sana karena ada pepsin Lambung menghasilkan enzim pepsin Yang mengubah protein menjadi proteosa Usus halus tripsinogen yang dihasilkan pankreas Masuk ke usus halus Tripsinogen mengubah protein menjadi polipe Tidak Dinding usus halus menghasilkan enzim endrokinase Yang mengubah tripsinogen menjadi tripsin Itu jawabnya Nomor 5 Apa yang terjadi pada proses pencernaan makanan Jika pankreas tidak dapat berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzimnya ke dalam usus Jawabannya adalah Z makanan dalam kimus Jika pankreas tidak mengeluarkan getahnya ke dalam usus halus Maka tidak terjadi pencernaan kimiawi oleh getah pankreas Amilum tidak dicerna oleh enzim karbohidrasil menjadi maltosa atau disakarida lainnya Emulsi lemak tidak diubah menjadi asam lemak dan diserol oleh enzim lipase Protein tidak diubah menjadi polipeptida oleh tripsin Dan amilum tidak diubah menjadi maltosa oleh amilase Jadi keberadaan pankreas itu benar-benar banyak fungsi Oh ternyata sudah selesai Demikian tadi Pembahasan uji kompetensi 4 sistem pencernaan pada manusia Mohon maaf jika dalam pembahasan ada kesalahan tutur kata dan sebagainya ya Kami mohon maaf Sekaligus kami undur diri Terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah